hasilnya, apakah mesinnya akan jebol? apakah mesinnya akan survive? hello youtube, selamat datang di vlog Omovi ahaha vlog lanjutannya kemarin mengenai biodiesel ya, kami sekarang bersama Om Turbo dan, ah ini luar biasa Pak Iman dari ITB ahaha luar biasa, luar biasa nah, kami disini hanya menengahin saja karena banyak pertanyaan itu dari Om Turbo kalau kami hanya lebih senang mendengarkan kemarin ya Pak ya, kita ngetes Panther di atas mesin Dino terus kita compare, ada 4 jenis bahan bakar yang berbeda hasilnya sama Pak, kalau saya bilang Pak jadi ada perbedaan yang sangat kecil yang boleh dibilang sama lah ini B30 ya? iya, jadi biodiesel, biosolar, itu kan B30 ya Pak ya saya nggak tahu nih Dexlite, apakah B30 juga konten bionya karena kan kita nggak pernah ada yang tahu, nggak pernah ada yang nggak ada sesuatu yang bisa dibaca, nggak ada pengetahuannya lah ke situ nah, kalau setahu saya, Pertamina Dex memang murni iya Petrolium diesel dan Pertalite seharusnya mandatory juga jadi ya harusnya B30 juga ehh, Dexlite? Dexlite, oh iya iya, setahu saya juga gitu Pak nah terus Shell juga, bio juga B30 juga ya Pak ya sama semua iya karena sudah mandatory mandatory pakai bio ya oke, jadi yang tidak bio, tidak mengandung bio itu hanya Pertamina Dex iya itu kan nilai setananya beda-beda Pak ya iya, orang berpikir dengan naiknya besaran nilai setananya lebih tinggi terus apa yang didapatkan tenaganya lebih gede bener nggak? iya iya kan, bodoh-bodohnya gitu orang-orang pikirnya kan seperti itu cuman kan kemarin kita buktikan, itu nggak Pak selain tadi, bilangan setananya ke tanah atau angkat setananya bahkan selain itu ada faktor lagi yang penting kita harus tahu bahwa bio diesel itu kan bahan bakar yang mengandung oksigen betul nah mengandung oksigen itu artinya ada dua sisi satu sisi baik, sisi jeleknya, sisi jeleknya dulu saya cerita degradasi nah itu oksigen itu nggak ada nilai kalornya iya jadi energinya kurang bener kan? energinya kurang kalau makin banyak bionya, BTU kontennya makin sedikit nilai kalor energi yang dikandung oleh bahan bakarnya lebih rendah itu tadi nggak besar, cuma 90%-an begitu apalagi dicampur 30% itu tidak signifikan oke nah terus satu lagi tadi angka setanah tadi secara teoretis kalau lihat dari apa namanya standar yang kuatkan SK Dirijen Digas itu biosolah kan 48 tapi setelah dicampur di Ubissel Ubissel itu sisi baiknya setanah beratnya kalau 100% itu 60% ke atas dinaik pertanyaan saya pak, saya dikiti pak ya kalau yang saya baca, makin tinggi nilai setanahnya itu berarti kan ignition delay dari mulai bahan bakarnya disemprotkan sampai dia menyala itu kan makin pendek berarti kan tekanan di ruang bakarnya naik bisa combustion pressure-nya naik berarti kan sama dengan extra power bener nggak pak? nah ini kok kemarin nggak ada bedanya jadi ini ada pertanyaan dari saya ini track off tadi kena nilai kalornya lebih rendah nilai lebih rendah kan dan mungkin juga disetting mesinnya ya engine-nya disetting untuk kondisi yang tertentu sifatnya si diesel yang mengandung biol tinggi ini kan dia lebih cenderung apa ya kayak solvent gitu pak ya iya betul mengurangi daya lumas di diding silinder apa betul? justru kebalikannya tadi jadi apa namanya saya sudah ukur tuh jadi selain tadi kalau ini di silinder silinder, kemudian apa namanya istan ring itu justru lebih bagus oh malah lebih bagus karena dia gitu tadi punya lubrikasi yang lebih baik karena fisicitasnya lebih gendel oke yang saya baca kan begitu pak jadi si dinding silindernya yang tadinya pelumasannya baik berkurang gara-gara sifatnya si bio-nya itu nah itu mungkin cerita lain lagi jadi bukan karena fisicitasnya karena bio dieselnya tidak mengumumsi standar nah itu jadi sebetulnya kalau masuk mesin ya sesuai standar yang kita buat gitu ya setelah saya ikut dari komisi teknisnya itu kita udah jamin atau kita udah uji tidak masalah tapi masalahnya waktu masuk mesin itu tidak sesuai standar nah itu banyak faktor macam-macam gitu ya transportnya menyimpannya di SPB bumiar ya prosesnya panjang sampai ke konsumen ya pak ya nah itu salah satu yang harus diperhatikan itu juga punya dua sisi lagi jadi kalau biur diesel kan itu dari nabati nabati itu punya kelebihan namanya biodegradable iya betul nah jadi mudah sekali terdegradasi kalau tumpah di laut jadi kembali ke alam kalau mosil namanya fosil masih disitu terus gitu 100 tahun nah itu tapi kelemahannya jadi cepat berubah sifatnya gitu nah kalau berubah karena cuaca untuk diangkut kena air kena apa nah itu berubah nah itu yang harus diperhatikan jadi emang apa namanya hoskipenya mesti lebih hati-hati apa ya di diesel itu kita tahu mengenal yang namanya sulfur sulfur content yang di dalam diesel itu seberapa besar pengaruhnya sih pak sulfur suhur suhur itu kan asam asam itu memicu korusi jadi kalau diesel kan butuh presisi tinggi untuk pembah tekanan tinggi kalau korusi sedikit dia sudah drop si lunge kerjanya popak mosilnya spraynya gak bagus gitu itu yang ditakutkan apalagi sekarang makin lama kan common rail itu sampai 2000 atmosfer kemudian satu lagi after treatment jadi mentret gas buang setelah pembakaran keluar dikenal pot nah itu kan makin ketat nah di diesel itu sangat canggih kalau yang baru yang di Eropa di Jepan nah itu kepengaruh sekali sama suhur saya sih sebagai penggira otomotif sedih ini diesel-diesel itu bagus-bagus di sana iya di Eropa itu wah sampai VW Golf aja ada VW ada kan GTI GTI itu tapi internal komersen bensin ada GTD wah jadi GT tapi versi diesel gitu nah itu itu ya susah gak bisa gak akan bisa survive di sini nah dan mungkin juga ada faktor market Indonesia itu melihat mobil diesel itu berbeda seperti seperti berbeda tahtanya sama yang bensin padahal enggak dan diesel itu luar biasa iritnya itu luar biasa pak itu yang kenapa Eropa beralih ke sana irit berarti kan karbon yang dibakar lebih sedikit CO2 nya lebih sedikit jadi lebih ramah itu kan dalam arti global warming gitu ya dan buat informasi semua mobil saya diesel karena S1 S2 S3 saya diesel saya bilang sama mahasiswa orang pintar pakai diesel hahaha btw ini kenapa ada tulisan biodiesel nya ini pak nah ini tahun 2000 2000an pertama kali yang pakai bahan bakar biodiesel di percobaan inci percobaan jadi minyak jelanta apa ya awalnya macam-macam kita coba jadi kita kan orang perguruan tinggi senang eksperimen mencari sesuatu yang belum pernah dilakukan orang supaya mungkin sukur-sukur dapat sesuatu yang baik salah satunya itu itu misalnya tuh minyak kelapa sawit minyak jarak iya jadi zaman dulu masih euforia jarak jarak ya bener lemah kan euforia tapi mana yang paling baik pak antara kelapa sawit jarak sama macam-macam lah bisa macam-macam lainnya iya maksud lemaknya lemak manusia tapi yang lebih murah diproduksi pakai apa pak ya kalau jumlah produknya banyak pasti harganya jatuh kan paling banyak kayak sawit ada plus minusnya diantara semua nabati itu Alhamdulillah sawit itu bahan bakar biodiesel yang paling hebat di dunia itu dibutuhkan nah itu karunia buat indonesia dan indonesia karena indonesia tuh paling banyak produksi mata sawit di dunia nomor satu nomor satu jadi kita punya minyak di bawah juga punya minyak di atas hahaha coba cerita bahan bak energi sekarang energi apa saja yang ada yang dibilang sustainable neba apa coba sebut biotermal biotermal angin matahari semua sebut air gravitasi kan terus ada laut laut apa lagi banyak lah semua sebut semua listrik semuanya listrik betul gak ada yang dikembas padahal kita butuhnya 90% 80% bahan bakat cair untuk transportasi betul mobil mereta api pesawat terbang nah mau pakai apa mau pakai listrik iya enggak kan pakai bahan bakar cair cair itu penting karena densitas energi yang ada yang sustainable itu adalah bahan bakar nabati betul masa depan tuh sebelum mungkin masuk ke listrik atau hidrogen dan Indonesia juga membuktikan bahwa kita bisa nomor 1 iya di Eropa Euro 5 Euro 6 tuh sulfurnya cuma 5 ppm ultra low sulfur 5 Indonesia 500 jangan kaget 2.500 iya itu itu yang apa biosolar nah dengan ditambah 30% berarti 30% kurang itu dengan nabati itu 0 nggak pakai sulfur nabati itu oh siatan nabati tinggi suhurnya rendah apalagi kalori yang kau eh kalori apa kalau ngomong kalori kan kemarin kita udah buktiin sendiri sama yang orang bilang solar busuk nggak ada bedanya sama yang mahal nggak ada bedanya iya jadi justru ya B30 kita ini solar yang sudah dicampur sama nabati 30% itu justru ngasih hal baik hal baik betul solarnya setan nabati tinggi mengambil oksigen kemudian respektasnya slightly high banyak suhurnya rendah iya karena kenapa nggak bisa 100% itu tadi saya diteritakan engine tadi didesain untuk bahan bakar tentu jadi kalau dia tidak sesuai dengan desain semula ya namanya of design operation tuh orang mesin bilang of design operation apa efeknya of design performance of design emission of design lifetime dan seterusnya koreksi saya kalau salah ya pak saya ambil kesimpulan bahwa justru kandungan nabati pada yang saya bilang tadi pada suatu bensin eh BBM diesel itu justru hal yang baik karena akan menaikkan setan number menghilangkan sulfur karena tidak ada sulfurnya ya kemudian viskositasnya lebih baik sedikit lebih baik sedikit lebih baik berarti bertolak belakang dari apa yang saya baca-baca iya luar biasa luar biasa ya kita masih agak jauh tertinggal sih Indonesia nah tapi bersyukur jangan tertinggal kita nomor satu gigimian untuk biodiesel nah makanya tapi bersyukur kita tertinggal banyak tapi bersyukur kita itu nomor satu penghasil kita bisa menghasilkan biodiesel yang masa depan untuk masa depan nah ini kalau komprominya bagus mobil-mobil yang masuk Indonesia itu yang dibuat di Indonesia juga itu dieselnya bisa minum bio minum nabati yang baik gitu ya itu bagus sekali karena Indonesia tanpa ambil minyak bumi di dalam bisa kita nanem BBM kita setuju kemarin seru juga ya ngobrol-ngobrol sama Pak Iman ya hmm jadi penasaran gimana kalau kita bikin sendiri biodiesel ya bisa dicoba bisa dicoba pakai bahan baku apa? minyak minyak apa yang namanya jelambir jelantah jelantah iya gini karena ini coba-coba ya maksudnya kan kalau bisa yang paling gampang ya kalau minyak jelantah itu kan kotor oh kotor ya kotor jadi logikanya harus dikotorannya dibuang betul kenapa gak nyoba pakai yang udah bersih jadi pakai minyak apa? minyak goreng baru oh oke bisa juga bisa juga tapi mahal iya makanya oh ini kan percobaan jadi gini bedanya minyak jelantah tadi dengan minyak goreng baru cuma kotoran? iya kotoran kotoran itu kan ada yang terlihat tadi gak terlihat juga maksudnya ada yang pengotornya ini kalau misalnya mau dibikin jadi kayak minyak goreng baru susah oh oke oke jadi mendingan kita pakai minyak goreng baru iya kan skalanya juga buat coba-coba kan buat coba buat coba kalau misalnya mau dibikin jadi tiap hari mau pakai itu bikin sendiri ya bangkrut lah mendingan ke iya 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 ini buat eksperimen Nondi iya butuhnya apa aja barang-barang? ee minyaknya sendiri oke terus udah gitu ada metanol metanol buat apa metanol? metanol dia buat jadi ada yang namanya transesterifikasi jadi kita mau ngambil esternya ceritanya oh esternya jadi namanya fame fatty acid methyl ester iya iya nah itu pakai metanol nah terus udah gitu untuk membantu proses itu itu ada katalisnya hmm ada potassium hydroxida namanya KOH bisa juga pakai NOH cuman lebih yahud pakai KOH hmm ya itulah jadi ini hasil baca-baca gue ya iya ya itu pakai itu terus udah gitu terus diapain itu barang-barang diapain dicampur-campur aduk ee ada yang begitu aja dimasukin ke dalam sebuah jerigian dicampur-campur diaduk-aduk terus didiemin cuman ini lama ya udah gitu metanol yang kita campurin disitu kan harus kita buang oh gak bisa di kenapa gak ikut dibakar metanol itu mudah terbakar iya cuman di mesin diesel ini bisa jadi malapetaka oooh gitu loh jadi metanol yang dibuat mereaksikan ini semua ini harus dikeluarin lagi idealnya seperti itu oke cuman sampai batas tertentu yang kita juga kan gak punya alat ukurnya nah apakah ini udah sampai di titik yang aman kah atau masih kurang kah kita gak tau iya iya kan oke oke itu tuh tolong disiapkan ini seru ini seru edukasi untuk kita semua hehehe hehehe hari ini kita makan bakso panci iya terus pancinya diganti selang kebawah iya jadi idenya gimana caranya barang di dalam sini bisa berputar sampai dipanasin berputar? iya diaduk gitu? iya makanya gak mungkin kan kalau ada yang ngaduk mungkin susah lah bikinnya gitu loh iya coba gak tau berhasil apa enggak ya itu kayak pompa power steering iya jadi gak tau ini berhasil apa enggak ya cuman pengen coba oke oke ini eksperimen ya ini namanya amatir bukan kita bukan ahlinya begini-beginian bukan 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 tapi semang sekali untuk mencoba-coba begini-ginian emang nah nanti ini minyak 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 jelantahnya eh minyak gorengnya makin fini ya diaduk pakai pompa power steering terus sambil dipanasin sambil dipanasin diangetin diangetin terus ini ditutup 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 bertekanan dong bertekanan tapi kan ini udah kita pikir nah itu apa buat buat jadi gini salah satu alasan kenapa mau dipanasin iya ini kan sebelumnya kita campur pakai metanol iya nah gimana caranya misain metanolnya lagi oh di wapi metanol itu untuk misain apa metanol itu buat buat misain misain sama iya 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 jadi lemak-lemak itu lah jadi minyak goreng itu isi nya adalah minyak diesel atau glicerin auto g baili di violi ya, kasih glicerine jadi minyak goreng itu diesel iya, terus buat masa.. buat masa.. mati sekeluarga hehehe hehehe jangan tutup videonya ini adalah metanol metanol adalah salah satu ingredient yang mau kita pakai dalam pembuatan biodiesel terus ini ada.. minyak minyaknya minyak apa? minyak kelapa kelapa sawit itu.. Ateb lagi menghaluskan katalis itu adalah NaOH atau soda api yang bentuknya flake ya jadi kita mau halusin dulu biar nanti dia gampang terlarut dalam metanolnya sebagai salah satu bahan pembuatan biodiesel rasio perbandingan antara metanol terus katalis dengan minyaknya sendiri adalah 20% metanol untuk tiap liternya minyak yang mau kita olah terus di dalamnya ada.. kalau kita pakai NaOH itu.. sekitar 5 miligram ya 5 miligram? 5 gram? 5 gram soda api dicampurkan dengan metanol terus di mix di minyak kelapanya oke ini berhubung nggak punya timbangan jadi.. mungkin segini 5 gram ini dimasukkan kalau 20% dari.. berhubung minyak kelapanya ada 4 liter jadi 20%nya 800 cc ini dengan bermasuk kira-kira itu apa ya? metanol itu dimasukin mobil nyala tuh jadi tingkat keberhasilannya adalah purity dari metanolnya juga salah satunya terus udah gitu katalis yang kita pakai ini sebenarnya dia nyerep air jadi kalau misalnya dia naronya agak sembarangan dia menyerap air jadi.. keampuhannya berkurang dan ini kita bisa pasrah dari beli di toko kimia yang kita juga udah nggak tahu dia disimpen berapa lama udah gitu metanolnya juga udah.. mungkin dia udah nyerap air juga jadi nggak 99,9% lagi tapi kita coba aja jadi kalau misalnya ini nggak berhasil banyak sekali faktor yang menyebabkan tidak berhasil kalau bisa jangan terhirup balunya saya sudah mulai gagal aduk-aduk kita masukkan ini udah bersih belum? sudah mohon bantuin mohon masukin 4 kira-kira temperaturnya udah.. kalau dicoba ya.. ya udah sekitar 60 mungkin segini jadi ini sambil di.. aduk sambil dipanasin dengan harapan metanol yang udah kita campur tadi nanti akan terpisah lagi kita tangkap di sana dia kan akan terkondensasi di atas pindah ke sana yang kita masukin tadi itu 800 ml metanol harapannya adalah disitu nanti mendekati 800 ml akan ketangkep metanol kalau berhasil ini dipanasin dengan harapan metanol yang dipanasin ini menguap balik ke.. masuk ke dalam wadah yang udah kita siapin ini contohnya ini adalah uap-uap metanol yang nanti gampul di situ ya jadi.. ini metanol yang berhasil kita tangkep dari.. hasil kondensasinya sangat sedikit jadi memang ini lama tadi kita masukin 800 ml ini baru sedikit ml setelah menunggu cukup lama berapa jam ya tadi ya nanti dilihat berapa jamnya sekarang diputusin untuk dimatiin karena metanol yang sudah bisa kita tangkep udah lumayan banyak yang kita masukin 800 ml cuman gak mungkin bisa ketangkep 800 ml karena ya banyak hal ya maksudnya ini kan juga alatnya sangat sederhana udah gitu banyak yang nguap keluar juga jadi.. ini udah.. pencapaian yang cukup luar biasa sebenernya coba kita ambil gelas ukur kita ukur ini ada berapa yang ketangkep 300 ml dari 800 ml cuman bisa ketangkep 300 ml berarti ada setengah liter yang mungkin masih ada disini atau yang kebuang ke udara tapi nanti abis ini juga saya mau cuci lagi pake air jadi ini campur air nanti diendapin lagi disitu ada sebagian air yang masih tersisa eh.. sebagian metanol yang masih tersisa di dalam campuran ini akan terikat dengan air dan nanti terpisah bau minyak kelapa campur ada bau metanol ini abis ini kita dinginin nanti dia akan terpisah kalau.. prosesnya berjalan seperti rencana dia nanti akan kepisah di atas ini ada biodiesel di bawahnya ada glycerin glycerinnya nanti karena kita pake NaOH disini sebagai katalis nanti glycerinnya agak padat ya jadi kayak.. gak cair dia agak kayak.. kayak gemuk kali ya nantinya ya kita liat aja setelah proses dimasak tadi terus udah gitu di.. ya itu tadi pencampuran dengan metanol dengan katalis akhirnya kita pindahin ke dalam ini kita dinginkan dan ini adalah endapannya yang harusnya ini adalah glycerin yang terpisah harusnya ini juga udah menjadi biodiesel tapi ini masih ada kandungan metanolnya yang.. mau kita cuci dulu dengan air dicampur nanti diendapkan lagi harusnya hasilnya lebih bersih oke nah.. sudah jadi.. ini.. sudah.. semoga.. semoga.. apa yang dilakukan kemarin ini sesuai harapan oke.. saya gak tau ya ini jadinya gimana karena bahan-bahan yang kemarin kita beli juga harusnya kan.. murni-murni semua metanolnya.. katalisnya.. ya kan.. cuman ini kan.. kita gak tau udah berapa lama di toko kimianya terus apalagi katalisnya dia nyerep-nyerep air dari.. bisa basi banget itu dia bisa mengabsorb air dari udara oke.. berarti ada kadar airnya iya.. jadi kalau misalnya.. dari baca-baca sih kalau.. dia udah mengandung air gak bagus kurang jos kurang ampuh jadi kemampuan dia untuk melakukan proses ini semua jadi berkurang jadi semoga aja ini berhasil oke.. ya.. ini udah.. udah.. udah di.. endapkan juga ya udah diendapkan jadi kemarin udah jadi kita cuci dulu pakai air ya kan.. diaduk sama air terus.. secara.. natural memang air lebih berat daripada biodiesel ya kan.. jadi ini hasilnya adalah fame fame dari CPO jadi yang biodiesel itu bukan CPO bukan? oh bukan CPO? bukan biodiesel itu fame CPO itu.. oh CPO itu ada turunan yang berbeda? jadi istilahnya fatty acid methyl ester itu biodiesel yang diambil dari CPO iya.. dia olah dari CPO jadi gak.. bukan CPO mentah-mentah itu biodiesel enggak? ini.. ini adalah Mitsubishi Triton kita coba pakai ini ya ini mesin apa ini? ini.. A4M40 2800 cc non-turbo non-turbo ya kalau setelah dia yang lebih muda 2500 turbo oke.. ini tapi belum common rail? belum.. jadi ini masih indirect injection indirect injection IDI IDI hmm.. jadi ini mesin yang sebenarnya masih bisa menerima biodiesel jadi sebenarnya bukan masalah kandungan bionya kalau kita hasil ngobrol sama Pak Iman sebenarnya yang berdampak besar terhadap mesin-mesin diesel modern yaitu common rail itu sulfur contentnya lebih penting sebenarnya sulfur contentnya iya.. ya lebih berperan untuk menghancurkan mesin-mesinnya tapi.. tapi.. iya masalah.. kan biodiesel tuh gak ada sulfurnya iya makanya ini yang kita buat ini gak pakai sulfur ini iya kan? iya tapi.. kan ini bicara biodiesel yang beredar di pasar itu kan udah berupakan mix antara petrodiesel mix.. 70% dan 30% biodiesel tapi masalahnya sulfur contentnya masih tetap tinggi tetap tinggi walaupun berkurang 30% iya.. iya.. oke kita tuang kelihatannya jernih sih hmm.. kebawah gitu hmm.. seperti waktu pada penter kita langsungin ya dari tanke bensil penter ya jadi ini mobil sendiri udah ada peranti tambahan ini adalah electric fuel pump karena.. injection pump aslinya sudah loyo oh.. menghisap.. ini sudah kita modifikasi bahan bakar yang dari belakang itu cukup jauh jadi loyo ya udah jadi dibantu ini.. nama kerennya adalah rotak nama montirnya iya.. rotak? iya.. jadi dari.. rotak itu kan yang gokart itu mesin gokart iya.. sama kan? sama-sama kita nyalain mobilnya sampai mati samping.. coba.. ini.. mengerikan sekali jadi.. hasilnya.. apakah mesinnya akan jebol apakah mesinnya.. akan survive dan asap yang keluar apakah.. ngebul.. kita lihat nih.. sudah mulai terdengar mompa tadi mompa angin sekarang mompa minyak udah.. udah.. tawas.. hilang nanti angkat dulu iya.. kan dia.. masuk kulit oke.. kita coba ya oh ini.. ya.. oke.. kita coba.. oke.. coba.. meledak nggak ya? nggak.. udah.. nggak nyala.. masuk angin soalnya masuk angin kan tadi abis dibuang-buang gitu oh oh.. mogok eh.. eh.. ini dari minyak goreng? iya.. hah? hahahaha.. bahan bakar bikinan sendiri wuuuh.. B100 B100 ala motomobi hahahaha coba kita gas-gas ya coba.. coba.. kenapotnya.. mau dicium baunya? nanti.. lagi? 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 ini beda sekali sama bau solar biasanya enak banget baunya nggak ada baunya asapnya ada hitam tep gas tep baunya beda sama desa petron coba gas tep hilang asapnya ya hilang nggak berkurang jauh berkurang jauh tadi masih ada asap sekarang hilang oh tadi sisa berarti ya oh tadi sisa dikit ya ini udah masuk biodiesel ya oke oke ada hampir nggak ada asap iya berkurang jauh tadi ada asapnya ternyata karena masih ada sisa dikit nggak memang tetap ada asapnya nggak nih nggak ada baunya nggak ada baunya emang gini luar biasa bau masakan sedikit nggak lah ada bau masakan sedikit iya bau apa bau bau lilin bau lilin? agak bau lilin ya jadi sayangnya kita nggak punya alat ukur ya buat ngukur gas buang hanya berdasarkan visual aja kita nggak bisa ukur partikulat meter yang keluar dari asap kayak itu iya tapi anyway suaranya hampir sama ya suara hampir sama apa lebih halus? sugesti mungkin ya sugesti oke iya kayaknya sih sama-sama aja ya getarannya? sama? hampir sama maksudnya mesin ini nggak jadi tambah buruk pakai bahan bakar yang biasa kita pakai waduh ini nih ini udah future sekali loh dan di Indonesia kaya sekali akan beginian iya dari yang kita tanam kelapa sawit kelapa sawit dan bukan itu aja kan langsung masuk ke injection pump returnnya dari injection pumpnya masuk lagi balik lagi ke sini jadi memang ini berdar.. apa? pakai ini doang nggak pakai nggak pakai tanky jadi banyak orang yang bilang mobil diesel bisa berjalan dengan minyak goreng apa adanya langsung dicemplungin ya mungkin memang bisa iya tapi kan di dalam minyak goreng itu kan masih banyak hal-hal yang harus kita buang iya untuk menjadi sebuah bahan bakar iya iya kan? betul kayak itu harus diolah aduh ini keren banget ini nggak nggak ada.. aduh keren 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 nggak mau.. rasanya terharu gitu ya dimana kita bisa nanam bahan bakar kita sendiri ya terus kemudian dipakai buat mobil jalan dari hasil tanaman dari kelapa sawit ini karena takut orang nyangka, oh itu pasti dari tanky kita coba langsungin lagi selangnya iya jadi bener-bener kelihatan dari jirigen masuk ke elektrik pump masuk ke injection pump tanpa ada rekayasa kita tuker selangnya langsung jadi bener-bener langsung kelihatan oke ini dari jirigen selang masuk ke elektrik pump masuk ke injection pump langsung langsung ya sekarang langsung bener-bener nggak lewat apa-apa pun oke oke sekarang kami yang hidupin ya oke ini elektrik pumpnya ditarik dulu ini tombolnya udah hidupnya gampang aduh keren loh aduh keren banget nggak tahu lebih halus apa nggak sih suara mesinnya nggak tahu ya maksudnya nggak tahu siapa yang biasa pakai kita ya nggak bisa lah pakai kira-kira cuman yang nggak apa ya ya baik-baik aja gitu loh iya baik-baik aja coba digas-gas bentar ini 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 kalau mutu bahan bakar yang kita bikin ini jauh lebih jelek daripada yang biasa kita pakai pasti kan di gasnya nggak kayak gitu iya belet mesinnya ya kan ini gasnya responsif sekali belet, susah hidup, dan lain-lain bergetar kayak mau mati ini hampir nggak ada bedanya aduh ini keren sekali dong tapi kayaknya dampaknya apa sih? apa dampaknya? ya kalau gini, ini kan homebrew homebrew iya kan? iya kita udahannya nggak kita ukur nih masih ada kandungan airnya berapa-apa iya, iya bener mungkin masih ada sisa metanol juga di dalam sedikit hmm kalau mau lebih serius kan itu harus kita pantau biar apa biar nggak ngerusak mesinnya hmm karena air yang masuk ke dalam mesin diesel itu satu hal yang nggak boleh iya makanya ada filter water separatornya water separator hah Nek, dikit lagi habis? eee, ini memang kelihatan dikit tapi ini lama habisnya lama habisnya? lama oh lebih irit ya solarnya? iya diesel memang dia butuh ban bakarnya sedikit apalagi untuk idling oke, kita close videonya dulu ini menyenangkan sekali hari ini luar biasa tapi kita mau matiin mesinnya Nek, ini bukti butuh bukti lagi nggak usah dikontak coba ditarik selangnya oke panjang juga ini selang by the way ini masih jauh ini perjalanannya iya, makanya gas-gas lagi, gas-gas ya, biar cepat mati ya, biar cepat mati yang mana trotelnya tadi? ini udah mulai goyang dia udah mulai goyang udah mulai goyang mati, mati iyaa iyaa hu huu otentik aduh otentik sekali luar biasa jadi ya bangga ya kita Indonesia bener bener bangga tolong share video ini ke seluruh dunia seluruh dunia, biar dunia tahu kita kaya akan minyak diesel, BBM diesel dari dari tumbuhan tumbuhan, yaitu krute eh krute oil, apa? krute palm oil krute palm oil yaitu kelapa sawit kita kaya sekali dan aduh senangnya ini harusnya B100 nih se-Indonesia raya ini harusnya B100 semua asapnya kaya begitu bayangkan kalo bis-bis segala itu itu heis apa Jakarta itu kalo siang-siang kan ga bisa ngeliat jauh gara-gara banyak polusi jerebu jerebu bahasa malays ya apa itu? kabut kabut ya banyak berkabut gitu ini pompanya nyala kasihan ya oh iya kalo dengan pake ini B100 udah hasilnya dari alam juga bukan bukan dari minyak bumi asapnya ga ada ini asapnya bisa dibilang ga ada loh ini iya jauh berkurang bukan jauh berkurang ga ada dikit dikit oh kacamata hitam ya? tapi dikit sekali iya iya makanya jauh berkurang dikit sekali aduh coba ini kemarin pas kita Dino Panther tuh kita satu minyak ini ya oh iya iya nggak penasaran loh hasilnya tapi anyway research kami sampe situ saja ya apabila anda ingin melanjutkan research-research kami mengenai biodiesel ini ya tolong komentar di bawah kalau kami sih kepikirannya hmm gimana kalau kita traveling yang agak jauh murni menggunakan B100 diesel dari alam dari kelapa sawit bikin sendiri bikin sendiri ya tolong komentar di bawah apa challenge bersama kawan-kawan seperti biasa? komentar-komentar di bawah ini keren sekali, keren sekali luar biasa thank you Om Turbo iya ini masakannya iya ternyata bisa berhasil hahahaha jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi Omobi dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya share video ini ke seluruh dunia tadi share lagi, share lagi, share lagi bahwa Indonesia ini bisa Indonesia ini bisa sekali sangat kaya akan itu B100 kita kaya akan BBM luar biasa yang terbarukan yang terbarukan yang tertumbuhkan hahahaha terima kasih telah menonton ha ha